Halo Traders, Pemirsa Sedia Vibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi Forex EURUSD Vibis News untuk hari ini. EURUSD berhasil memilih hara momentum bulisnya dan naik ke level tertinggi dalam hampir lebih dari 2 minggu di atas 0.9970. Atmosfer yang positif terhadap resiko sebagaimana yang terrefleksi. Dalam keuntungan yang mengesankan yang dicetak oleh indeks utama di Wall Street, membebani dolar Amerika Serikat dengan berat dan menyalakan rally pasangan mata uang EURUSD. Pasangan mata uang EURUSD memperpanjang pemulihannya belakangan ini dan diperdagangkan di atas batas 0.9900 di sekitar 0.9966 dan memegang keuntungannya menjelang masuk ke jam perdagangan sesi Amerika Serikat. Sentimen pasar yang lebih baik terus menekan turun permintaan terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan penurunan indeks dolar Amerika Serikat untuk hari yang kedua. Minat spekulasi di antara para trader percaya bahwa siklus pengetatan kemungkinan akan segera berakhir dengan tingkat bunga global telah mencapai level yang bisa menimbulkan resiko resesi. Pada awal hari Selasa, Reserve Bank of Australia mengejutkan pasar keuangan dengan menaikkan tingkat bunganya hanya sebesar 25 basis point di bawah dari yang diperkirakan akan kenaikan sebesar 50 basis point yang menjadikannya negara pertama yang menghentikan kuantitatif tightening yang ultra-aggressive. Akibatnya pasar saham global mengalami rally sementara obligasi pemerintah juga mengalami kenaikan harga yang membuat turun yield dari obligasi. Support terdekat menunggu di 0,9940 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 0,9900 dan kemudian 0,9865. Resisten terdekat menunggu di 0,9970 yang apabila berhasil dilewati akan melanjut ke 0,9992 dan kemudian 1,0003. Demikian rekomendasi Forex Euro USD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.